Wiersa, Sefe, Citrasari, Snack, Catering, dan Ole-Ole meraihkan hari jadinya yang ke-19 tahun. Yang jatuh pada 11 Maret 2021 di Jalan Wiratno, Tanjung Pinang, Kamis kemarin. Momen indah tersebut disjalankan dengan Grand Opening Toko Citrasari yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pita oleh owner dan wali kota Tanjung Pinang. Hampir dua dekade hadir di Tanjung Pinang. Citrasari membuktikan eksistensinya melebarkan sayap dengan membuka toko kue di tempat yang strategis, yaitu di Jalan Wiratno No. 7A, Kelurahan Kampung Baru, Tanjung Pinang. Momen indah perayaan hut Citrasari tersebut dihadiri oleh wali kota Tanjung Pinang Rahma, Ketua BKW Provinsi Kepri Rosmeri Istianto, Kepala Dinas DP3AP 2KB Provinsi Kepri Misni, Kepala Disperdagen Tanjung Pinang Atma Dinata, Ketua Umum PPPI Irlisa Rahmadiana, Penasehat PPPI Irlisa Eda, Tokoh masyarakat setempat beserta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, owner Citrasari Kartika Kusumastuti mengatakan, Ia merasakan bahagia yang sangat mendalap, sebab digandeng banyak pihak sehingga Citrasari terus bertumbuh dan berkembang. Salah satunya dengan membuka toko baru agar dapat memberikan kontribusi lebih kepada perkembangan ekonomi, dengan bergandengan bersama IKM-UKM yang ada di Provinsi Kepri. Kartika juga ingin Citrasari menjadi salah satu etalase bagi produk unggulan yang ada di Kepri, tujuannya agar kue-kue tradisional mendunia. Untuk itu, ia memohon dukungan dan bimbingan bagi para pelaku usaha kecil menengah dan industri kecil menengah tetap bangkit dan maju terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kami sejalankan bagaimana kami berdua berusaha mewarnai cerita hidup kami itu selengkap dan seindah warna pelangi. Jadi kadang yang ada abu-abu, kadang ada pink-pinknya juga banyak. Bagaimana ada pink terus kan nggak bagus ya bu ya. Nah, kemudian dengan kami membuka usaha ini adalah lebih pada kami kepingin berharap sangat bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada perkembangan ekonomi, khususnya bergandengan tangan dengan para IKM dan para UKM teman-teman kami. Bukan hanya di kota Tanyu Pinang, tapi khususnya adalah di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Kami kepingin memberikan kontribusi untuk menjadi salah satu etalase dari produk-produk unggul yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sehingga seperti hari ini saya merasakan seperti saya berdiri betul-betul di red carpet yang sesungguhnya. Kenapa? Insya Allah tidak lama lagi bersebelahan dengan kami dua ruko ini untuk dekran nasda Provinsi Kepulauan Riau. Tiga lagi adalah untuk sudah berdiri adalah klinik kemasan berdekatan dan bersinggungan dengan para UKM dan IKM. Oleh karena itu, Marilah bangkit berdiri. Ini tidak satu kebetulan, tapi ini betul-betul memang terjadi tanpa ada rencana sebelumnya. Nah, ini tajam pertanian Allah semuanya, sehingga hari ini bisa terjadi. Nah, mohon di depan, dukungan, kemudian bimbingan juga untuk kami dan teman-teman, para pelaku-pelaku usaha, bagaimana kita kuat di mesa COVID dan kemudian sebentar lagi, insya Allah kita berdoa bersama-sama, semoga COVID segera berakhir. Nah, sehingga kita sambil memuatkan, Gepri harus maju. Sebelum dilakukan pemotongan tumpeng dan pita perayaan hari ulang tahun dan grand opening toko Cetrasari, juga digelar tausia singkat dari Ustaz Asep Robani, yang menyampaikan bertepatan dengan hari Israq Mi'raj, Rasulullah Nabi Muhammad SAW menemukan empat sungai dalam surga, dan angka 19 tahun yang bertepatan dengan hut Cetrasari, merupakan angka basmalah di mana segala sesuatunya harus dimulai dengan kata kunci Bismillah. Wali kota Tanjung Pinang, Rahma turut menyampaikan ucapan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Cetrasari. Rahma mengatakan Kartika mampu merangkul UKM yang ada, terlebih di masa pandemi ini. Selain itu, prestasi yang diukir oleh Kartika merupakan suatu bukti kerja keras dan konsisten dalam perusaha, yang ditandai dengan dirahinya penghargaan upah Karti. Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kota Tanjung Pinang. Saya mengucapkan selamat milan yang ke-19, Cetrasari, yang honornya Ibu Kartika Sari bersama suami Pak Seno. Saya mengapresiasi prestasi yang beliau ukir, yang tentunya tidaklah mudah. Hari ini mudah-mudahan, satu bukti, saat pandemi COVID-19, beliau sukses. Ini menjadi pengusaha yang tetap meningkat dan juga terima kasih sayang karena beliau terbukti bisa merangkul UKM-IKM yang ada, sehingga prestasi yang beliau ukir ini tidak terlepas karena kebaikan hatinya Ibu Kartika untuk berbagi, bergandeng tangan, bahu-bahu, untuk bangkit dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentu ini satu prestasi yang luar biasa, bahkan beliau juga menjadi kebanggaan provinsi Kepulauan Tuyau, terkhusus kota Tanjung Pinang, karena beliau mendapatkan penghargaan yang upah Karti. Tentu ini satu prestasi yang gemilang, yang tidak semua bisa meraih posisi seperti ini. Dan saya ucapkan semoga bertambah sukses dan bertambah berjaya. Dan hari ini tentu menjadi keberkahan buat kita semua, termusus Ibu Kartika bersama seluruh UKM-IKM yang ada di bawah pinaan dan naungan Ibu Kartika hari. Dampingi suaminya Seno Sudarsono kepada awak media Kartika Kusmastuti mengatakan, untuk membangun suatu usaha diperlukan impian dan tujuan yang jelas, dilakukan dengan terus-menerus, komitmen dan konsisten yang harus ada pada seorang entrepreneur yang ingin mencapai sukses. Dan yang paling penting menjaga integritas atau kejujuran yang didukung dengan strategi marketing yang kuat. Kusmastuti honor dari Ciklasari Senek dan Metri, dan juga oleh-oleh sekarang ini adalah tahun ke-19 kami menjalankan usaha ini. Awalnya sih tidak menyangka tidak bisa sampai di titik ini, hanya karena dari awal memang kami sebetulnya betul-betul bercita-cita kuat, ingin menjadi semua orang yang sangat sukses, sehingga kami betul-betul berjuang, betul-betul tetap belajar, tetap menjaga semangat untuk bisa sampai hari ini, Alhamdulillah apa yang kami memberikan tercapai. Tapi apakah hanya sampai di sini saja, bukan berani tidak bersyukur, kami tetap bersyukur, selalu bersyukur dan sangat bersyukur, akan tetapi masih banyak lagi keinginan lain untuk kami mengembangkan diri, sehingga bagaimana kami bisa memberikan manfaat yang lebih untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman IKM dan para UKM di Kota Tanjung Pinang, khususnya Provinsi Keluarga pada umumnya. IKM maju, Indonesia jaya. Ada tips-tips yang bisa di-sharing kepada masyarakat, berkaitan untuk mengajarkan masyarakat? Tips-tips khususnya tidak ada, tetapi ini lebih umum, tetapi jarang yang selalu dijaga oleh teman-teman kita, yaitu yang pertama adalah kita harus menetapkan impian, tujuan jelas itu kita harus punya. Kemudian yang kedua, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, penuh komitmen, dan tentu saja tidak boleh dianggap remeh, dan memang harus itu ada pada setiap diri seorang entrepreneur yang ingin mencapai kesuksesan adalah integritas atau kejujuran. Bu, apa yang paling sulit Ibu rasakan menurut pengalaman itu, penandangan usaha itu? Yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Pada saat kita down, semangat kita turun, nah, itu yang harus tetap dijaga, dan harus tetap dipertahankan, supaya semangat itu harus ada dalam diri. Kalau untuk pendistribusian produk-produknya, Bu, selama ini kendalanya ada yang menyusahkan, atau boleh menyenangkan? Karena Senek dan Katrin Citrasani masih sebutnya adalah cukup satu jahatan rata-rata ya, pemasarannya, sehingga secara khusus, kesulitan atau hambatan-hambatan di dalam pemasaran tidak ada, apalagi sekarang, sudah jaman Omnichannel, kekinya, pencet satu jari bisa mengimpulkan kepada banyak orang, sehingga sebenarnya tidak ada, hanya lebih pada bagaimana menjaga kualitas produk dalam berbagai kualitas, mau sedikit, mau banyak, kita tetap harus sepulitakan. Seno Sudarsono mengatakan saling mendukung dan berbagi tugas juga menjadi kunci dalam membangun usaha yang sukses. Kedepan, Seno ingin Citrasari menjadi wadah dan memayungi semua UKM dan IKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih berkembang lagi. Jadi, apa-apa yang kami lakukan, saya selalu mendukung, dari selama itu positif, baik itu organisasi atau membangun usaha, itu semua kami berjalan berdua bersama istri, jadi saya selalu mendukung, kunci untuk menarai sukses. Barangkali mungkin juga berbagi tugas ya Pak ya? Iya, berbagi tugas juga, apa-apa semuanya kita diskusikan untuk memulai di aset hari. Pak, kalau boleh tahu nih, dari Bapak, Pak Seno pribadi, 19 tahun Citrasari ini, bagaimana Pak? Apa yang dirasakan? Nantinya mau dibawa kemana Citrasari ini Pak? Citrasari, insya Allah kami sudah kembang, dan kami juga lalu men-support usaha yang kami sudah bangun 19 tahun ini. Jadi, Citrasari nantinya akan menjadi satu wadah, bukan hanya untuk usaha snack and catering, kita harapkan dia juga menjadi satu wadah yang bisa menemayumi ke teman-teman yang berbuka. Suksesan Citrasari, snack, catering, dan oleh-oleh lahir bermula sejak Kartika dan Seno, perjualan keripik obi pedas kemudian berkembang membuat pet kue-kue tradisional khas Melayu di Jalan Delima, Tanjung Pinak, dan tahun 2021 mendirikan sebuah toko di Jalan Wiratno, Tanjung Pinak. Diwisara melaporkan dari Tanjung.